Intro Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar menggelar rapat tindak lanjut terhadap potensi PAD pada organisasi perangkat daerah Kamis 4 Maret 2024 di Ruang Pola Kantor Bupati Polewali Mandar Rapat dibandu Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar didampingi PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar dan dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah serta para camat Rapat diadakan sebagai tindak lanjut untuk mencermati target yang telah ditetapkan APBD 2024 dan seperti apa upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan target yang telah ditetapkan Fokus utama yang akan dilakukan mencari potensi hasil daerah dan berkolaborasi dengan pihak terkait untuk kemudian dapat dikelola dengan efektif Hal tersebut dikatakan Ali Mudin, Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar, dengan selain Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih kami bahwa di sana ada aset yang kemudian punya potensi untuk pendapatan hasil daerah. Hasil kunjungan teman-teman staf kami di sana bersama dengan hasil dan pertanian memang menemukan ada potensi area di sana yang cukup kalau ini dikelola dengan kolaborasi pihak-pihak ini, ini potensi pihak ini sangat besar ke depan. Nah, Alhamdulillah ini sudah sampai pada beberapa kesimpulan untuk kemudian hasil ini bisa kita kelompok dengan efektif, kemudian ada potensi PAD yang cukup lumayan, cukup signifan kita dapatkan dari sana. Dengan membentuk sebuah komitmen dan sinergi dari semua pihak dalam upaya mengoptimalkan potensi kewilayahan yang ada, diharapkan mampu memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan pendapatan daerah. Tim Warta Kominfo ESP oleh Wali Mandar Poli Wali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah.